Pada video kali ini, aku mau ngajarin kalian cara men-stabless buku komik yang sudah lama, atau buku apapun terserah yang penting buku tersebut bisa di-stabless kayak gini, agar halaman-halamannya tidak copot-copot dari bukunya. Oke, kita langsung aja mulai prakteknya. Yang paling pertama dulu, siapkan buku komik bekas kalian. Nah, lihat-lihat dulu nih, ada gak kira-kira halamannya yang mau copot? Nah, kalau ada yang mau copot kayak gini, oke, kita akan stabless bukunya biar halaman-halamannya kagak copot-copot. Nah, lihat gak? Ini kayak ada yang mau copot. Selanjutnya, siapkan bahannya, yaitu stabler besar yang bisa men-stabless sebesar buku komik. Oh iya, by the way, stabler besar ini harganya Rp. 80.000 ya, beli aja di toko alat tulis kantor terdekat. Adapun buku komik ini, cocok menggunakan ukuran yang 2x3x13. Nah, kalau kalian bingung ukuran apa yang cocok untuk men-stabless buku kalian, bawa aja bukunya ke toko alat tulis. Dan cocokkan aja ukuran stabler apa yang cocok untuk buku yang akan kalian stabless. Oke, jadi buku komik yang kumiliki ini cocok menggunakan stabless yang ukuran 2x3x13. Nah, ini dia stabler besarnya. Di sini tertulis, bisa menampung 50-100 yang ukuran 2x3x13. Oke, sekarang kita masukkan pelurunya. Dan ayo mulai eksperimennya. Nah, kalian sesuaikan aja, biar nanti hasilnya bagus dan bernilai estetik. Ini memang agak keras ya, jadi diperlukan sedikit tenaga agar stablernya berjalan dengan baik. Baiklah, itulah cara men-stabless buku kalian. Bukum komik agar halamannya tidak copot-copot. By the way, agar komiknya jadi makin awet, kalian berikan aja sampul pada buku komiknya. Yang cara pembuatannya bisa kalian klik video yang ada di atas ini. Demikiannya, semoga bermanfaat. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi untuk beli buku-buku bekas. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.